Teman-teman, tahu nggak pagar tema industrial seperti ini menggunakan material bersiapa? Pastinya kalian sering banget lihat postingan pagar dengan model seperti ini, khususnya di akun-akun bank kelas. Memang belakangan model pagar ini lagi banyak banget pemenatnya, dan banyak banget teman-teman bank kelas yang posting konten pagar tema industrial seperti ini. Hanya saja jarang banget akun bank kelas yang mau menjelaskan tentang material pagar ini. Tapi nggak apa-apa, kita akan sedikit membahasnya di video ini. Kekurangan pagar dengan material ini akan saya sampaikan di akhir video ya. Oke, jadi gini, pagar ini menggunakan material yang namanya plat porporat, atau biasa disebut plat berlubang. Plat porporat yang biasa digunakan untuk pagar, selain yang berbahan besi, ada juga yang berbahan stainless steel. Ketebalannya mulai dari 0,8 mm sampai 2 mm, yang lebih tebal juga ada. Ukuran lubangnya mulai dari 3 mm, 5 mm, 8 mm, dan seterusnya, bahkan sampai 20 mm. Bentuk lubangnya juga beragam, ada yang berbentuk bulat, elips, kotak, segitiga, dan heksagonal. Nah, yang biasa digunakan sebagai material pagar dan banyak dijual di toko besi adalah plat porporat lubang bulat ukuran 5 mm dan 8 mm. Ketebalan platnya 0,8 mm dan 1 mm. Dan jarang banget toko besi yang menyediakan plat porporat di luar itu. Kalaupun ada, harus pesen dulu ke pihak tokonya dan harganya jari jauh lebih mahal. Bahkan, plat porporat dengan lubang bulat 3 mm baru banyak tersedia di toko-toko besi setelah pagar porporat dengan efek one-way rame. Jadi, pagar ini secara yang sering teman-teman lihat di positingan media sosial, materialnya menggunakan besi plat porporat rata-rata, plat porporat lubang bulat 5 mm atau 8 mm. Kalau yang one-way lubangnya 3 mm dengan ketebalan 0,8 mm atau 1 mm. Salah satu kekurangan pagar dengan material plat porporat ini, kalau finishingnya kurang baik, akan sangat mudah terkena karat. Finishingnya harus benar-benar teliti. Coba, ada yang punya pengalaman nggak kalau pagar ini cepat karatkan? Kalau ada, share di komen ya. Nah, jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman atau saudara kalian. Dan jangan lupa follow untuk info seputar bank kelas lainnya.